adenium mawar gurun adalah salah satu tanaman paling menarik yang pernah saya tanam adenium bahkan bisa dibuat kreasi bonggol sampai menjadi bonsai mau jenis apapun apalagi untuk jenis adenium karakter saya akan bagikan tips umum dan berlaku untuk semua jenis adenium check it out jumpa lagi di channel adenium jbi ini kanal seputar adenium apapun tentang tanam dan merawat tentu saja dengan cara organik cara yang saya anggap baik dan bisa diteruskan buat sahabat dan rekan-rekan semua sesekali saya random video bahas seputar tanaman seputar budidaya ikan kolam ternak ayam supaya kamu kalian jangan bosan di beranda saya yang selalu yang selalu nonton dan merespon tanya-tanya di kolom komentar terima kasih sudah membuat kanal ini berkembang yang baru nonton hari ini tetaplah di channel saya dukung terus like subs dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Oke langsung saja hari ini saya bagikan tips sederhana khusus buat pemula yang lagi gandrung dan mulai menyukai adenium adenium memang tanaman eksotis semua sisi pada tanaman bisa dilihat dinikmati keindahan pohonnya tentu saja mulai dari bunga bonggol bentuk pohon gaya pohon yang bisa diolah dan dikreasikan bahkan sampai dibuat gaya pohon bonsai Oke untuk pemula disini saya akan menjelaskan lebih sederhana bagi yang mau merawat adenium khusus pemula yang baru gandrung atau mula jatuh cinta dengan pesona adenium baik itu bunga bonggol sampai ke pohon indah seperti bonsai buat senior atau expert nanti dulu maaf kalau ada yang kurang caranya yang pertama adalah buat pemula yang pertama itu saya tekankan pastikan menanam adenium itu mulai dari biji apapun itu jenis adeniumnya karena proses semai sampai menumbuhkan akan memudahkan pemula mengenal dan memahami karakter adenium jadi semai biji di media tanam poros sampai tumbuh menjadi enam daun lanjut setelah itu pindah pot jemur full di sinar matahari rawat sampai menjadi bonggol yang kedua step yang kedua setelah empat bulan atau lebih sekarang maunya pemula kemana mau menikmati bunga atau keindahan bonggol pilih salah satu kalau menjurus ke bunga sebaiknya grafting atau sambung menempelkan batang batang atas jenis tunasnya itu bunga tumpuk kalau mau main ke arah pohon silahkan bonggol bawahnya di program akar bisa ditebas bonggol bawah bisa bentuk atau memilih akar secara ori atau kreasi bebas mau pohonnya ditidurin dipangkas atau bahkan diukir itu bisa yang ketiga selanjutnya tahap perawatan bagi pemula usahakan untuk ganti media minimal tiga kali setahun sorry minimal dua kali setahun bagusnya tiga kali setahun pohon yang mulai dari semai biji sampai ke tahapan di atas mau jenis apapun itu wajib ganti media kalau bisa tiga kali setahun penyiraman tiga kali seminggu kalau musim panas dan kalau main pupuk silahkan mau NPK Dekastar silahkan diberikan yang mau organik boleh dan sah-sah saja yang penting pemberiannya pada saat musim panas setelah tiga minggu ganti media seperti itu cara yang mudah dan simpel bagi pemula yang mulai gandrung dan jatuh cinta dengan adenium nah setelah di tahap ini tahap keempat biasanya pemula akan mulai banyak koleksi sudah main bunga tumpuk karakter sudah main sambung grafting sendiri dan biasanya akan butuh ilmu perawatan ekstra disini akan tiba masalah daun rontok hama ulat kutu-kutuan dan bahkan sampai ke pusarium atau busuk batang disinilah masalah utama merawat adenium yang posisi tanaman di tempat terbuka tanpa naungan terlebih untuk jenis bunga adenium bunga tumpuk yang main karakter akan mulai berhadapan dengan pemangkasan pruning pusarium atau busuk batang dan terutama pada masalah jamur pada cabang dan batang adenium silahkan gunakan pesticida untuk perawatan dan pencegahan yang mau organik boleh bisa pesticida nabati bawang putih dan lain-lain pencenggahan jamur pada batang bisa juga memakai kimia itu dengan merek di ten atau cara manual dibersihkan dicuci disemprot atau oleskan dengan bahan alam alami sah-sah saja silahkan jadi pada tahap ini pemula dipastikan sudah mengenal secara mahir tentang merawat adenium bahkan semua jenis oke itu saja dulu gambaran umum buat pemula yang mau merawat adenium semua tata cara teknik dan perawatan silahkan klik di branda saya nanti kalau dijelaskan lebih jauh nanti videonya akan panjang supaya lebih rinci dan kalau mau jelaskan disini cukup panjang videonya oke sahabat dan rekarkan semua kita jumpa di kesempatan lain mohon maaf jika ada kekurangan video tentang catat cara pemula merawat adenium saat ini terima kasih untuk partisipasi pemula hari ini semoga jaya adenium Indonesia selamat menikmati